Selamat datang Formula E di buku kota Jakarta. Setelah ditunda akibat pandemi, akhirnya ajang mobil balap listrik bertajuk Jakarta Aprix ini digelar pada 4 Juni 2022 di sirkuit Ancol, Jakarta Utara. Uniknya, desain sirkuit dibuat mirip kuda lumping. Makan beli! Ada 18 tingkungan di lintasan dengan lebar 12 meter dan panjang 2,4 kilometer. Yup, lintasan Formula E memang lebih pendek dari Formula 1 hampir separuhnya. Formula E memang terinspirasi dari pendahulunya Formula 1. Dimulai sejak musim balap 2014-2015, mobil yang digunakan pada Formula E ialah mobil listrik yang ramah lingkungan. Artinya, kalau kita nonton balapan mobil satu ini, hampirnya kedengeran deh suara-suara bisik dari mobil. Formula E juga punya keunikan yang beda dari balapan lain, yakni fitur attack mode dan fan boost yang memungkinkan para pembalap melakukan aksi overtaking di lintasan. Balap mobil listrik Formula E dinilai bisa jadi momentum untuk promosikan kendaraan listrik di Indonesia. Apalagi Indonesia, khususnya Jakarta, sudah dikontrak jadi tuan rumah Formula E selama 3 musim berturut-turut. Perusahaan listrik negara, PLN, turut mendukung event ini dengan menyiapkan daya listrik bersih sebesar 7 megavolt ampere dengan total investasi mencapai 7 miliar rupiah. Tiket Formula E dijual mulai dari harga 250 ribu sampai 10 juta rupiah. Uniknya, malah tiket yang termahal lho yang sold out duluan. Ada 22 pembalap dari 11 tim yang berpartisipasi dalam Jakarta Afriks kali ini. Jadi, jagoan kalian siapa nih?